Setelah acara pengakuan Master Harta Karun selesai, Handi menghadapi eksentrik cin sambil melayang di atas salah satu gunung yang mengelilingi pavilion 100 kemungkinan. Para kuliparo lainnya menonton di puncak gunung tetangga. Haruskah kita benar-benar bersaing dalam pertempuran? Rekan Dawis Cin harus tahu, peluang kemenangan Anda tidak terlalu tinggi. Setelah mendengar ini, eksentrik cin berkata dengan ekspresi serius, Saya adalah tetua agung sekte pedang kunung. Saya tidak bisa begitu saja menyerahkan posisi superior sekte saya dan bagian kami yang lebih besar dari sumber daya gunung. Dapat disebutkan juga bahwa saya agak penasaran dengan kemampuan kulipator terkenal yang memadatkan jiwa baru lahir hanya sedikit lebih dari 30 tahun yang lalu. Jika saya dikalahkan, di masa depan tidak perlu lagi ada kontes untuk menentukan peringkat teratas di antara sekte kita. Sekte pedang kuno kami akan menyerah pada sekte awan melayang. Bagus, karena ini yang diinginkan sodara jin. Dengan hormat, saya akan menuruti. Hani tersenyum dan tanpa sepatah kata pun dia mengangkat tangannya. Memanggil bola api biru seukuran kepalan tangan di atas lapak tangannya. Eksentrik cin tidak berbicara lebih jauh. Dia membuka mulutnya dan meludahkan tiga garis cahaya keemasan. Itu adalah tiga pedang emas identik yang panjangnya hanya sekitar satu inci. Dalam sekejap mata, mereka mulai berputar di sekitar tubuhnya. Dan tiba-tiba meluas menjadi garis-garis cahaya sepanjang kaki. Ketika Hani melihat pedang terbang ini, bola api biru di tangannya goyah sebelum tiba-tiba pecah. Sekor burung api biru setinggi setengah kaki keluar dari bola api dan mengeluarkan teriakan yang jelas. Pergi, Hani berteriak menunjuk ke Eksentrik cin. Burung api biru membuka sayapnya dan melesat ke depan dalam seberkah cahaya biru. Ketika Eksentrik cin melihat ini, kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cemberut. Hani tidak melepaskan harga sihir apapun, tetapi hanya mengirim seekor burung api untuk menyerang. Dia terlalu memandang rendah dirinya, tapi kemarahan Eksentrik cin segera digantikan dengan senyuman. Dan dia dengan cepat membentuk gerakan mantra untuk mengaktifkan teknik pedangnya yang paling tangguh. Berniat untuk memenangkan pertempuran dalam satu pukulan. Masing-masing dari tiga garis emas yang berputar di atas kepalanya berteriak dengan aumanaga dan tiba-tiba menghilang untuk digantikan oleh benang emas. Itu tidak hanya tipis, tetapi juga panjangnya 10 meter. Kemudian, cahaya kemasan berturut-turut melintas di depan Eksentrik cin. Diikuti oleh semakin banyak benang emas. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 benang emas berkumpul di depannya. Mereka bersinar cemerlang dalam tampilan yang indah. Transformasi Utas Pedang Kilatan dingin melintas dari matahan li, dan keheranan muncul di wajahnya. Meskipun dia tahu Eksentrik cin adalah seorang kulifator pedang. Mampu membuat begitu banyak utas pedang dalam sekejap adalah sesuatu yang jarang terdengar. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai tetua agung dari sekte pedang kuno. Ketika para kulifator yang menonton melihat Eksentrik cin menggunakan kemampuan ini, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. Para tetua pavilion 100 kemungkinan tidak bisa membantu, tetapi berbicara satu sama lain. Eksekusi benang musim semi. Semakin tua semakin bijaksana, dia ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu pukulan yang menentukan. Saya menduga rekan Dawisan akan sedikit menderita karena kecerobohannya. Adapun kulifator parubaya yang datang dengan Eksentrik cin, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Lulau tampak sedikit terguncang, tetapi Senior Cheng dan Nona Braxton sama sekali tidak terganggu. Pada saat itu, Eksentrik cin bertiak keras dan melepaskan serangkaian segel mantra ke benang pedang di depannya. Cahaya roh menyala dengan liar, dan benang pedang menjalin jaring emas besar sebelum bergerak untuk menimuti burung api biru. Jaring emas lebarnya lebih dari 40 meter, dan burung api panjangnya hanya setengah kaki. Bagi para penonton, itu tampak seolah-olah burung itu akan dihancurkan dengan kekuatan yang berlebihan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah kejutan besar bagi mereka. Begitu burung api biru dan jaring emas melakukan kontak, letusan terdengar dan cahaya menyala dengan liar. Teratai cahaya biru muncul dari api dan mulai perlahan berputar dan membuka kelopaknya. Benang pedang emas yang tak terhitung jumlahnya berusaha untuk memotong bunga teratai, tetapi semua serangan mereka ditolak. Mereka hanya menyebabkan cahaya di sekitar teratai beriak. Para kolipator yang akrab dengan ketajaman eksekusi benang musim semi tercengang melihat ini. Eksentrik Jin sangat terkejut dengan ketidakpercayaan dan ketakutan saat dia melihat ini, dan buru-buru memerintahkan teknik pedang dengan tangannya. Beberapa utas pedang melepaskan serangkaian kilatan sebelum tumbuh lebih tipis dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian mereka memulai serangan lain ke cahaya biru, memotong cahaya di sekitar teratai dan membuat jalan untuk menyerang langsung ke pusat bunga. Tapi kemudian kelopak teratai mulai mekar. Kabut cahaya biru yang dingin mulai menyebar di sekitar teratai dan menyeliputi segalanya 60 meter di sekitarnya dalam pancaran cahaya yang menyilaukan. Eksentrik Jin segera merasakan hubungannya dengan pedang terbangnya terputus. Terhuyung-huyung karena tidak adanya kehadiran pedangnya, dia melihat ke atas dengan kaget. Sesaat kemudian, ekspresi eksentrik Jin berubah sangat tidak sedap dipandang. Teratai telah menghilang tanpa jejak, hanya untuk digantikan dengan gretser es biru yang sangat besar. Tiga pedang terbangnya disegel di dalam tidak mampu membuat gerakan sedikitpun. Tidak baik. Eksentrik Jin mengutuk dan menampar kantong penyimpanannya, memanggil yontin batu giyok putih ke dalam genggamannya. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, dia tiba-tiba mendengar guntur dari belakangnya. Dalam keterkejutan eksentrik Jin, dia langsung berpikir untuk terbang ke samping. Tetapi cahaya yang melindunginya dengan mudah hancur dalam sekejap. Segera setelah itu, telapak tangan yang bersinar dengan api biru menekan bahunya. Dan dia segera merasakan separuh tubuhnya menjadi dingin dan kehilangan sensasi. Rekan Tawis Jin, dari cara saya melihatnya pertempuran kita telah berakhir. Bagaimana menurutmu? Eksentrik Jin menjadi cemberut karena dikalahkan sepenuhnya dalam satu gerakan. Tetapi dia segera berkata, seperti yang diharapkan. Kemampuan rekan Tawisan sangat hebat, saya mengakui kekalahan. Kakak Jin bersikap lunak padaku. Hanli tersenyum, dan dengan ringan menepuk bahu eksentrik Jin sebelum menarik tangannya. Dengan tamparan itu, eksentrik Jin merasakan bahunya menghangat dan kembali normal. Dia kemudian buru-buru berbalik dengan waspada, dan melihat Hanli dengan tenang berdiri 3 meter darinya. Pada waktu yang tidak diketahui, sepasang sayap erak dengan kilatan petir muncul di punggungnya. Eksentrik Jin menghala nafas panjang. Kemampuan luar biasa Hanli untuk menggunakan kekuatan glasial dengan kehalusan seperti itu benar-benar di luar dugaan. Namun, dia telah mendengar bahwa harta sihir utama Hanli adalah seperangkat pedang terbang. Dan tampaknya seni kultivasi utamanya tidak dikaitkan dengan es. Dia merasa luar biasa bahwa teknik rahasia yang digunakan Hanli dengan santai menjadi begitu kuat. Anak mudahan, kamu memanfaatkan saranku dengan baik. Raja perbedaan jiwa tertawa kecil dari benak Hanli. Tapi sangat disayangkan, seni kultivasi Anda tidak dikaitkan dengan es. Mengingat seberapa baik Anda dapat mengontrol api es surgawi. Tolong jangan bercanda senior. Meskipun api es surgawi sangat kuat, itu tidak sampai junior harus mengubah seni kultivasinya. Hanli dengan tenang menanggapi dan menarik sayap pada petirnya. Kemudian dia terbang ke glaser besar dalam seberkas caya biru. Dengan lambayan lengan bajunya yang santai, kabut biru keluar dan melarutkan es biru memadatkannya kembali menjadi bunga teratai biru yang berkilauan. Teratai kemudian terbang kembali ke Hanli dan menghilang saat memasuki dahinya. Ada pun tiga pedang emas eksentrik jin, mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka dan terbang kembali kepadanya dengan penampilan yang melemah. Meskipun mereka hanya disegel dalam es biru untuk sementara waktu, sifat spiritual mereka telah melemah sangat suram bagi eksentrik jin. Pada saat itu, Hanli melayang turun ke gunung di mana para kultivarol lainnya sedang menonton. Dari menahan pedang terbang eksentrik jin dengan peratai api es surgawi hingga menggunakan sayap pada petir dan menahan eksentrik jin secara langsung. Kemenangan mudah Hanli diperoleh hanya dalam sekejap, sangat mengecewakan para penonton yang menginginkan pertempuran besar. Namun, tampilan ini menyebabkan mereka menahan kemampuan Hanli dalam ketakutan. Penolakan Hanli untuk menggunakan harta sihir hanya semakin menunjukkan kesenjangan kekuatan antara dia dan lawannya. Ketika Hanli mendarat di gunung, semua kultivator menyambutnya dengan hangat, terlepas dari apapun yang mereka pikirkan. Kemampuan rekan Tauisan sedalam yang diharapkan. Ini persis seperti rumor yang beredar. Selamat kepada sekte awan melayang karena telah menjadi sekte nomor satu di pegunungan awan mimpi. Yang berbicara secara alami adalah para tetua dari pavilion seratus kemungkinan. Meskipun peringkat mereka telah merosot ke bawah, mereka tampaknya tidak berduli sedikitpun. Sebaliknya, mereka berbicara dengan sangat antusias. Adapun pria parubaya dari sekte pedang kuno, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Tetapi sehubungan dengan tampilan kekuatan Hanli, dia hanya bisa memaksakan senyum meskipun tidak berhasil mengucapkan selamat kepadanya. Adapun Nona Braixen, dia tampak benar-benar tidak terganggu selain dari tampilan sok sesaat. Tentu saja, senior Cheng Danulo sangat senang dengan hasil ini. Pertempuran ini kemungkinan akan memperkuat posisi sekte awan melayang atas dua sekte lainnya selama seribu tahun ke depan. Para tetua jiwa baru lahir sekarang berkerumun di sekitar Hanli dan bertanya kepadanya tentang kemampuan yang baru saja dia gunakan. Tampil setenang biasanya, Hanli hanya memberikan beberapa kata singkat tentang api es surgawi dan sayap padai petir. Tentu saja yang lain tidak berani melanjutkan topik itu. Beberapa saat kemudian, eksentrik Jin juga melayang turun dari langit. Pada titik ini, dia telah memulihkan ketenangannya seolah-olah pertempuran belum terjadi, dan tersenyum saat dia mengobrol dengan yang lain. Ketenangan yang tenang ini membuat Hanli merasa sedikit kagum kepadanya. Dengan pembagian sumber daya gunung awan mimpi berubah, para eksentrik mulai bertukar pengalaman kultifasi mereka sendiri, dan mulai memperdagangkan bahan langkah yang tidak mereka gunakan. Sementara perdagangan skala kecil tidak menarik minat Hanli, dia telah belajar banyak dari pengalaman mereka, terutama beberapa hal yang dia abaikan selama kultifasinya sendiri. Ini telah meyakinkan Hanli bahwa dia mungkin juga berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini di masa depan, karena pertemuan itu terbukti sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Dengan sebagian besar hari berlalu, pertemuan itu berakhir. Hanli kemudian berinisiatif untuk meminta tur ke waduk api paru-paru bumi di pavilion 100 kemungkinan. Terkejut, eksentrik pires setuju, ketika Hanli melihat urat nadi api paru-paru bumi yang tak terduga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama berlalu, para kultifator yang berkunjung masing-masing mengucapkan selamat tinggal dan berangkat dari pavilion 100 kemungkinan. Hanli dan dua seniornya terbang kembali ke arah pegunungan awan melayang. Tetapi dalam perjalanan, Lulau terus berbicara dengan semangat tinggi dengan senior Cheng tentang tambang batu roh dan daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya langkah lainnya. Daerah-daerah ini milik sekta pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan, tetapi segera sebagian dari mereka akan diserahkan ke sekta awan melayang. Meskipun senior Cheng tidak bersemangat seperti Lulau, dia juga dalam suasana hati yang sangat baik. Hanli tidak tertarik dengan topik itu dan hanya tersenyum saat mendengar keduanya berbicara. Tetapi ketika mereka akan tiba di sekte, senior Cheng tiba-tiba menoleh ke Hanli dan berkata, Junior Han, ini semua berkatmu. Menjadikan sekte kita sebagai sekte nomor satu di negara bagian SID telah menjadi impian para tetua sekte kita selama beberapa generasi. Sekarang ini telah tercapai. Saya dapat menganggap hidup saya terpenuhi. Seperti yang telah saya diskusikan dengan Anda berdua sebelumnya, saya berencana untuk meninggal dunia dalam meditasi. Ada pun posisi tetua agung sekte, bagaimana kalau saya menyerahkannya kepada Junior Han. Tetua agung, ketika Hanli mendengarnya, dia tercengang. Itu benar, kata senior Cheng dengan senyum berseri-seri. Aku tidak akan menyembunyikan ini dari Junior Han. Ketika Anda hanya berada di tahap awal jiwa baru lahir, saya berpikir untuk menunjuk Junior Lu sebagai tetua agung dan meminta Anda mendukungnya. Tapi sekarang Anda telah memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir dan menunjukkan kemampuan besar seperti itu. Memenangkan banyak prestis untuk sekte, gelar tetua agung seharusnya menjadi milik Anda. Junior Lu tidak memiliki keluhan dengan ini, karena gelar harus diberikan kepada kolipator terkuat di sekte. Setelah Henning beberapa saat, Hanli menjawab, Terima kasih banyak atas niat baik senior, tetapi saya tidak dapat menerima peran tetua agung. Junior Han tidak perlu terlalu rendah hati, Lu Lu dengan masam tertawa kecil dan berkata, Kamu sudah mengambil peran dalam segala hal kecuali nama. Bagaimana mungkin seorang kolipator jiwa baru lahir awal seperti saya menjadi tetua agung dari sekte nomor satu di negara bagian SIP? Bukannya aku menolak karena kesopanan, saya hanya tidak mau menerima gelar itu. Senior pasti tahu, bahwa saya adalah seorang kolipator yang dengan sepenuh hati berdedikasi pada jalur kultivasi. Bagi saya, semakin sedikit hal yang mengalihkan perhatian saya dari kultivasi semakin baik. Dengan pemikiran itu, bagaimana saya bisa menjadi ketua sekte. Di masa depan, saya akan berada di kultivasi terpencil untuk waktu yang lama, dan akan terlalu sibuk untuk memimpin sekte. Dan yang paling penting adalah saya baru bergabung dengan sekte baru-baru ini. Jangankan murid kelas rendah, tapi saya menemukan keponakan bela diri formasi ini benar-benar asing. Saya benar-benar kurang dalam hal ini. Saya akan baik-baik saja sebagai tetua biasa. Tetapi posisi tetua agung harus dimiliki oleh senior lu. Tapi junior Han, senior Cheng menurutkan kening dan berpikir untuk melanjutkan ketika Han Li tiba-tiba memotongnya. Dengan ekspresi tegas, dia dengan serius menyatakan, Jika Anda mengejar masalah ini lebih jauh, Anda akan memaksa saya untuk meninggalkan sekteawan melayang. Senior Cheng bertukar pandangan cemas dengan lulau atas penolakan dan hilangnya kesopanan Han Li yang tak tergoyahkan. Dia kemudian berkata, Baiklah, karena saudara Han telah mengatakan ini, kami akan menyimpan topik ini untuk lain waktu. Ekspresi Han Li menjadi tenang dan dia pelan berkata, Meskipun saya tidak akan menerima gelar tetua agung, saya akan tetap menjaga sekte di bawah posisi sebagai tetua sekte. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga agar sekte terus berkembang selama seribu tahun ke depan. Senior Cheng hanya bisa tertawa kecut dan mengubah topik pembicaraan menjadi apa yang ingin dibicarakan Master Sandrich dengan Han Li. Han Li tidak menyembunyikan ini darinya, dan memberikan ringkasan singkat tentang apa yang Master Sandrich katakan. Dari kata-kata Master Sandrich, Sepertinya ada hubungannya dengan tujuh kepulauan roh dan pusaran air besar. Karena mereka bertetangga dengan negara bagian si, pernahkah Anda mendengar sesuatu yang sangat aneh? Sangat aneh, tidak semuanya, rumor yang beredar saat ini sebagian besar benar. Ketika pusaran air besar dan tujuh kepulauan roh muncul, kami mengirim sekelompok murid untuk menyelidiki secara pribadi karena mereka dekat dengan pegunungan awan mimpi, dan kami menemukan bahwa itu tidak jauh berbeda dari rumor. Han Li mulai nafas dan berkata, Karena itu masalahnya, sepertinya aku tidak akan mengetahuinya sampai aku menemui mereka. Saya harap itu seperti yang dikatakan Master Sandrich. Dengan dukungan dari petir penakluk iblis seharusnya tidak ada bahaya. Lulau dengan cemas menambahkan, Tidak peduli bagaimana dikatakan, Saudara Han sebaiknya berhati-hati. Mengingat bahwa ketika kultifator besar Surga Wislatan bertemu bersama, masalah itu tidak biasa. Tentu saja saya akan mencatatnya, kata Han Li sambil tersenyum. Namun, saya tidak percaya mereka akan membuat saya melalui sesuatu yang terlalu berat. Sebenarnya, sejak Junior Han memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir pada usia yang begitu muda, dan memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan mereka sendiri, Bahkan tiga kultifator hebat tidak akan berani menyinggung Anda dengan gegabah. Lulau tertawa. Han Li tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketiganya tidak berbicara tentang apapun lagi di jalan, dan mereka segera kembali ke sekte awan melayang. Dua senior berpisah dari Han Li, dan segera pergi ke awal resmi sekte tersebut. Mereka mengumpulkan murid-murid penting mereka untuk memberitahu mereka tentang posisi baru sekte awan melayang sebagai sekte nomor satu di pegunungan awan mimpi. Pada saat yang sama, mereka membahas beberapa perubahan dan rencana ke depan. Adapun Han Li, dia berkunjung ke area terlarang di mana Nangongwan disegel. Setelah menghabiskan beberapa jam di sana, dia pergi dengan ekspresi lelah dan terbang kembali ke kediaman guanya. Pada kunjungannya ke daerah terlarang, dia telah menghabiskan banyak kekuatan menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa kondisi Nangongwan di bawah kutukan segel jiwa, menghasilkan kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah inti kodok api kuno benar-benar efektif, dan melemahkan kutukan yang menguasai jiwa Nangongwan. Berita buruknya adalah efeknya jauh lebih lemah dari yang dia perkirakan. Akan sulit untuk mengatakan apakah inti itu akan mampu membubarkan kutukan itu atau tidak. Dia harus mengamatinya lebih lama sebelum dia bisa sampai pada kesimpulan. Untungnya, bahkan jika inti iblis tidak dapat menghilangkan kutukan, itu akan melemahkan efeknya dan memberi Han Li lebih banyak waktu untuk menemukan solusi. Setengah hari kemudian, Han Li disegel di dalam ruangan terpencil. Dia duduk bersih dengan mata tertutup rapat. Dia dengan paksa mendorong masalah Nangongwan ke benaknya untuk fokus sepenuhnya pada kultivasi. Gangguan apapun yang membebani hatinya dapat menyebabkan reaksi kultivasi. Sejak Han Li memasuki ruang tersembunyi, dia tetap dalam keadaan meditasi. Sekarang setelah dia menenangkan hatinya, dia perlahan membuka matanya dan mengeluarkan bola benang emas berukuran lengkeng kecil. Itu berputar di tempat saat melayang di depan dadanya. Saat dia menatap bola, Han Li menjetikan jaringnya dan memukul bola dengan segel mantra biru. Gulungan guntur terdengar dan bola emas tiba-tiba mulai melepaskan benang petir emas halus. Setelah itu, bola cahaya keemasan menyala beberapa kali dan semua kilat menghilang tanpa jejak hanya menyisakan bola kecil api biru. Begitu bola api biru muncul, Han Li membuka mulutnya dan meludahkan bola kecil api birunya sendiri membungkusnya. Dalam sekejap mata, api menyatu bersama sebelum menembak kembali ke mulut Han Li. Tanpa sepatah kata pun, Han Li segera membentuk gerakan mantra aneh dan menutup matanya sekali lagi. Dia mulai memperbaiki untaian terakhir dari api air surgawi yang dia butuhkan untuk mengontrol kuali surgawi. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan bisa menjelajahi dunia tanpa halangan. Sekitar setengah bulan kemudian, Han Li muncul dari kondisi meditasinya dan membuka matanya. Dia kemudian menguruhkan jarinya dengan jentikan, memanggil bola kecil api biru dalam derak. Dia menatap api biru dengan bibir tertutup rapat. Kemudian dia menjentikan jarinya dan nyala api berkedip sebelum mengambil bentuk ular ramping. Ular api dengan erat melilit jarinya. Pergi, kumam Han Li. Ular api kemudian menumbuhkan sepasang sayap berapi dan dengan cepat menembak ke arah langit-langit ruangan. Itu mulai berputar di udara dekat di bawah langit-langit sebelum dengan gesit berkibar di seluruh ruangan. Han Li diam-diam mengamati gerakan ular api dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, dia menunjuknya. Bang, ular api pecah dan menyebarkan bara api biru ke arah Han Li dalam embusan angin sebelum menghilang ketubuhnya. Pada saat itu, Han Li tersenyum dan bergumam. Tampaknya api surgawi menjadi jauh lebih cepat setelah disempurnakan. Pada awalnya, saya membutuhkan setengah tahun untuk memperbaiki satu untai. Tetapi jumlah api yang sama hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Han Li kemudian memiringkan kepalanya dalam pikiran dan menampar kantong penyimpanan. Dia memanggil kuali kecil di tangannya dalam kilatan cahaya biru. Itu hanya beberapa inci lebarnya dan dirancang dengan rumit dan indah. Han Li menatap kuali surgawi dengan ekspresi termenung sebelum melemparkannya ke udara. Kuali itu kemudian bergolak sejenak sebelum melayang di udara. Han Li menggosokkan kedua tangannya, menyalakan bola api biru seukuran kepalan tangan di atas telapak tangannya. Kemudian, dia meletakkan tangannya yang lain di atas bola api. Dan tiba-tiba menembakkan aliran api biru dari kedua telapak tangannya. Mengenai bola api biru dan menyebabkannya mengembang dengan cepat. Sesaat kemudian, bola api itu tumbuh seukuran kepala dan mulai berdenyuk. Meskipun api bergolak hebat, api itu tidak melepaskan sedikitpun panas. Han Li mengangkat kepalanya dan menatap kuali kecil dan dengan perintah mental. Bola api tiba-tiba menghantamnya. Adegan aneh terjadi. Kuali kecil itu tidak pecah karena serangan itu, melainkan menyatu dengan api es. Diselimuti di dalam api es yang mengamuk, kuali surgawi mulai berputar perlahan. Han Li dengan dingin menatap kuali kecil dan menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia melepaskan indah spiritualnya dan membenamkannya di dalam kuali surgawi. Memeriksa dengan cermat untuk melihat apakah ada sesuatu tentang kuali yang berubah di dalam api es. Seiring waktu perlahan berlalu, kerutan Han Li menjadi lebih tegang. Bahkan ketika diselimuti dengan api es surgawi yang halus, kuali itu tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Han Li menunduk dalam pikirannya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap kuali surgawi sekali lagi. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia menyalurkan keseluruhan indah spiritualnya ke matanya. Tidak lama setelah Han Li mengaktifkan mata penglihatan terang, ekspresinya mulai bergerak seolah menemukan sesuatu. Dia mengangkat carinya ke kuali surgawi dan melepaskan beberapa benang tipis ki spiritual biru yang segera menghilang dari pandangan. Dalam kedipan cahaya biru, api es mulai melonjak di sekitar kuali, menyebabkannya membesar beberapa inci dari ukuran aslinya menjadi selebar 3 meter. Ukiran lembut landscape, hewan, dan aspek alam lainnya jelas terlihat di permukaannya. Ketika Han Li melihat perubahan yang tiba-tiba ini, dia dengan tenang berdiri dan memberi syarat padanya membuatnya bergerak 1 meter di depannya saat melayang di udara. Setelah memeriksanya beberapa saat lagi, Han Li melewati tangannya melalui api es dan menekannya ke kuali. Akibatnya, api es melonjak dan menyapu tornado di sekitarnya. Diikuti oleh suara tangisan naga, naga api biru sepanjang 3 meter muncul dari tornado. Itu mengguncang dirinya sendiri dengan gembira sebelum tiba-tiba menghilang ke dalam kuali. Pada saat yang sama, bagian luar kuali tembaga yang samar langsung berubah menjadi biru. Berbagai hewan di bagian luarnya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya dan tampak hidup. Berkeliaran di permukaannya dalam tampilan yang luar biasa. Han Li tidak terpengaruh oleh pemandangan ini dan dengan cepat menusuk kuali dengan beberapa benang biru dari telapak tangannya. Kuali menuangkan aliran kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Ketika sejumlah besar kekuatan spiritual diserap, kuali mulai bersenandung. Saat Han Li menatap kuali, karakter kuno biru mulai muncul dan mengapung di permukaan kuali. Dan dalam sekejap cahaya, mereka mulai berkumpul 3 meter di udara untuk membentuk tulisan mantra aneh. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan tanpa sadar memperlambat suntikan kis spiritual ke dalam kuali. Menyebabkan karakter tiba-tiba redup sebelum menghilang. Dalam kewaspadaannya, dia buru-buru melanjutkan aliran kis spiritual menyebabkan kitab suci muncul sekali lagi dalam cahaya biru redup. Tulisan suci tidak panjang dan hanya mencapai sekitar seribu karakter. Ketika Han Li membacanya, wajahnya awalnya mengungkapkan kebahagiaan. Tetapi senyumnya segera berubah pahit. Tulisan suci itu cukup mudah untuk dipahami. Itu adalah metode untuk mengendalikan kuali surgawi. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa ada dua syarat untuk mengendalikan kuali. Yang pertama adalah memperbaiki api es surgawi. Dan yang kedua adalah sejenis teknik kuno yang dikenal sebagai teknik jejak artefak. Teknik-teknik ini didirikan untuk mengontrol harta karun roh surgawi dan harta setara lainnya. Setiap harta karun roh surgawi yang diturunkan dari zaman kuno memiliki teknik jejak artefak spesifik mereka sendiri. Teknik khusus ini tidak dapat dipertukarkan antara harta masing-masing karena masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan mereka sendiri. Akibatnya, ada perbedaan yang jelas antara harta kuno biasa dan harta karun roh surgawi. Hanya harta karun kuno yang memiliki teknik jejak artefak yang dapat dianggap sebagai harta karun roh surgawi. Dan hanya setelah teknik komando masing-masing dikembangkan, mereka dapat disegel di dalam tubuh seseorang dan dapat ditempat secara pelahan. Tentu saja, harta karun roh surgawi tidak dapat menyatu dengan indah spiritual seseorang tidak seperti harta karun biasa. Sebaliknya, mereka lebih dekat dengan artefak jahat dalam hal ini. Untuk mendapatkan pengaruh pada sifat spiritual harta karun itu, Seseorang harus menggunakan teknik jejak artefak karena harta itu disimpan di dalam tubuh mereka. Akibatnya, sifat spiritual harta karun roh surgawi secara bertahap akan berubah menjadi sesuai dengan indah spiritual pengguna. Akhirnya mencapai tahap di mana seseorang dapat sepenuhnya bersatu dengan harta mereka dan menggunakannya secara maksimal. Akibatnya, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan dengan santai seperti harta sihir terikat milik sendiri. Meskipun itu membutuhkan waktu yang tepat untuk digunakan, tetapi akan memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Singkatnya, pengorbanan untuk kekuatan luar biasa harta karun roh surgawi adalah ketidakmampuan untuk menggunakannya segera, mengharuskan pemiliknya untuk menggunakan teknik jejak artefak masing-masing untuk membentuk sifat spiritual harta karun roh surgawi, serta beberapa kesulitan dalam menggunakannya selama pertempuran. Tulisan suci di atas kuali surgawi telah menjelaskan ini secara sederhana, dan Hanli merasakan sedikit kegembiraan dari ini. Tapi setelah dia membaca mantra-nya, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Meskipun mantra itu sendiri agak sederhana, itu terdiri dari tiga lapisan. Lapisan pertama mantra mengharuskan kulifator berada pada tahap jiwa baru lahir. Adapun lapisan kedua dan ketiga, mereka masing-masing mengharuskan kulifator berada di tahap akhir jiwa baru lahir dan tahap transformasi dewa untuk mengkultifasikannya. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan kuali surgawi setelah dia mengolah lapisan pertama. Sangat kecewa, dia menarik tangannya dan berhenti menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kuali, menyebabkan tulisan suci segera memudar. Hanli menarap kuali besar di depannya dengan ekspresi suram. Meskipun dia tidak tahu sebagian kecil dari kekuatan kuali surgawi itu seberapa besar, Hanli tidak memiliki harapan yang tinggi untuk itu. Apakah itu dapat dibandingkan dengan formasi pedang auret dan api puncak ungu? Setelah beberapa saat Henli, Hanli menghala nafas sekali lagi dan memutuskan untuk menyempurnakan lapisan pertama dari teknik jejak artefak kuali. Ini akan memungkinkan dia untuk menyimpan kuali surgawi di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk memiharanya nanti. Dengan pemikiran itu, Hanli menyapu lengan bajunya, menyapu kuali besar dalam pancaran cahaya biru dan langsung mengecilkannya kembali ke ukuran aslinya. Kemudian dengan kuali digenggam di tangannya, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dalam sekejap. Setelah itu selesai, Hanli duduk bersilah dan pelan menutup matanya. Lapisan pertama teknik jejak artefak muncul di penaknya dan dia mulai diam-diam memahaminya. Tekniknya tidak terlalu rumit. Hanli hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk sepenuhnya memahaminya. Namun, kitab suci tidak menyatakan bahwa berapa lama dia harus melunakan kuali surgawi. Untungnya, teknik jejak artefak bekerja dengan sendirinya. Selama harta karun roh surgawi disimpan di dalam tubuh seseorang, indera spiritualnya secara bertahap mempengaruhi indera spiritual harta karun itu. Dua bulan kemudian, Hanli muncul dari pengasingan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.